Polisi Resort Karawang, Jawa Barat telah menggelar rilis terkait perkara kasus pembunuhan dalam bentuk mutilasi terhadap seorang perempuan berumur 21 tahun berinisial SS ini warga Karawang yang tinggal di Dusun Sukamulya, pengkotin Karawang, Jawa Barat dan belakangan diketahui bahwa pelakunya adalah suami sendiri berinisial MK berumur 23 tahun lalu kami juga sudah melakukan wawancara eksklusif bersama sang pelaku berikut kutipannya berapa sakit hati sih mas terhadap istri sampai akhirnya tega membunuh begitu? besar sih pak, dari tentutan dari keluarga saya gitu ya, menghina-menghina gitu dari pekerjaan sehari-harinya juga sakit hati gitu, dari sehari-harinya gitu yang dikerjakan harusnya sama istri yang jadi saya gitu saat menjelang kejadian, apa yang sedang terjadi? apakah sedang bertengkar? begitu kalau boleh diceritakan, apa yang dikatakan oleh istri? bertengkar pak, cekcok gitu, pengen beliin mobil lah gitu, gak banyak orang-orang gitu pak tapi saya juga sempat ngomong ya, mending rumah dulu apa gitu, daripada mobil pak gitu ya sepertinya sama, gak kegelamur lah, kayak gitu pak, saya tanya, apa pengen mobil apa gitu, gak keturutan apa-apa hidup sama kamu gitu, kemudian semua orang lain aja yang ngomong ya lah istri aja pak, kayak gitu ngomongnya terakhir gitu lalu apakah memang masih emosi, lalu akhirnya menyerang pelaku atau memang sudah direncanakan kalau boleh ceritakan? tidak, istri dulu pak, yang ini saya, pak, nih, nyekik saya dulu, menyerang saya dulu boleh diceritakan bagaimana? udah cekcok itu, istri nyekik saya, oh saya udah, oh kalau apa ya, udah gerak mata gitu lalu saya tangkis, saya pukul, pak lalu memang kan sempat memberikan keterangan kepada pola kepolisian dan agak berbeda memang dari halibi boleh dijelaskan gak mas ini apa alasannya, begitu? nah, jangan biar ini aja gitu, enggak ketemuan-ketemuan pada, enggak ketemuan ini ya kalau dilihat dari alat-alat bukti, ada golok dan lain semacamnya, ini didapatkan dari mana sih mas? saya beli pak beli setelah? setelah setelah bunuh, setelah bunuh itu saya beli apakah mas menyesal? ya, misalnya menyesal, menyesal semangat pak, iya, menyesal banget gimana, eh, dihadapin aja gitu pak eh, itu yang jawabnya ya dan juga semua bunuhnya gak inget anak, gak inget apa-apa itu pak udah membunuh, eh, punya anak gitu pak akibat perbuatannya, pelaku sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana akan dicerat hukuman seumur hidup kalau suka videonya, di-subscribe jempol ke atas iya traman tadi Terima kasih.